Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya semangat Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang kuadrat dan akar kuadrat Tapi sebelum kita mulai pelajaran Mari kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Semoga Allah memberikan kemudahan dan kefahaman kepada kita semua Amin Untuk mempelajari kuadrat dan akar kuadrat Terlebih dahulu kita harus tahu Apa itu kuadrat dan apa itu akar kuadrat Ya, kuadrat sama dengan pangka 2 Yang artinya bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri Contohnya Ada 1 pangka 2 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 Kemudian ada 2 pangka 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 Kemudian ada juga 4 pangka 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16 Dan seterusnya seperti contoh yang ada di layar Oke, bagaimana anak-anak? Sudah faham ya? Ya Oke, kalau begitu kita lanjutkan tentang akar kuadrat Akar kuadrat adalah lawan dari kuadrat Atau kebalikannya dari kuadrat Biasanya akar kuadrat dilambangkan seperti yang tampak pada layar ya Ya, disini ada 3 contoh yang benar ditampilkan Yaitu akar 64 sama dengan 8 Kenapa 8? Karena 8 kuadrat ini sama dengan 64 Atau 8 dikalikan 8 sama dengan 64 Kemudian akar 16 sama dengan 4 Kenapa 4? Karena 4 kuadrat sama dengan 16 Atau 4 dikalikan 4 sama dengan 16 Kemudian ada akar 9 sama dengan 3 Kenapa 3? Karena 3 kuadrat sama dengan 9 Atau 3 dikalikan 3 sama dengan 9 Bagaimana anak-anak? Sudah faham ya? Nah Akan lebih baik apabila kalian hafal bilangan kuadrat di bawah 100 Yaitu 1 kuadrat hingga 10 kuadrat Karena akan lebih mempermudah kalian dalam mempelajari akar kuadrat Ya, selanjutnya Kita akan belajar cara mencari akar kuadrat dari suatu bilangan Mulai dari 100 hingga 10.000 Cara yang akan Budarti sampaikan ini hanya untuk mencari akar kuadrat dari bilangan kuadrat saja ya Budarti juga menyiapkan kotak bantuan Untuk mempermudah kalian memahami penyelesaian soal Oke, kita mulai dari contoh yang pertama Yaitu akar 196 Langkah awal yang kita lakukan adalah Kita pisah 2 angka dari belakang Ya, Budarti kasih tanda kotak mirah Ya, berarti angkanya 96 yang kita kotak Selanjutnya Kita lihat angka di luar kotak mirah Yaitu akar 1 Akar 1 berapa ya? Kita lihat di kotak bantuan Akar 1 sama dengan 1 ya Karena 1 dikalikan 1 sama dengan 1 Maka angka 1 silahkan tulis di kotak kuning Nah, kemudian Tulislah hasil 1 kuadrat di bawah akar 1 Setelah itu dikurangkan 1 dikurangi 1 sama dengan 0 Langkah selanjutnya Kita lihat bilangan di kotak warna merah Yang kalian lihat satuannya ya Berapa? Iya Satuannya adalah angka 6 Maka silahkan kalian cari di kotak bantuan Bilangan kuadrat yang mempunyai satuan 6 Di situ sudah Budarti kasih warna merah Ada 16 hasil dari 4 kuadrat Dan 36 hasil dari 6 kuadrat Jadi nanti yang mengisi kotak Hijau adalah jika tidak 4 ya 6 Bagaimana caranya? Kita lihat tanda panah warna hijau Yang mengarah dari 0 ke angka 1 Bandingkan 0 lebih kecil dari 1 Sehingga Yang kita pilih adalah yang lebih kecil Dari 4 dan 6 Berapa angka yang lebih kecil? Iya Angka 4 Jadi Yang mengisi kotak hijau adalah Angka 4 Jadi Akar 196 Sama dengan 14 Nah Di contoh berikutnya Ini ada akar 225 sama dengan titik-titik Langkah yang pertama kita lakukan Kita pisah 2 angka dari belakang ya Kita beri tanda dengan memberi kotak warna merah Kemudian kita lihat angka di luar kotak merah Yaitu akar 2 Akar 2 berapa? Kita lihat di kotak batuan Cari akar 2 Boleh kurang Tetapi tidak boleh lebih Akar 2 yang paling dekat adalah 1 Karena 1 dikalikan 1 sama dengan 1 Kita tidak boleh memilih 2 Karena 2 dikalikan 2 sama dengan 4 Dan 4 lebih dari 2 Makanya kita tidak boleh Kita pilih yang di bawahnya Nah silahkan tulis angka 1 ini Di kotak warna kuning Ya Kemudian Langkah selanjutnya Kita lihat Satuan Bilangan di kotak merah Berapa ya? Iya Angka 5 Khusus untuk Akar kuadrat yang mempunyai satuan 5 Ya Maka hasil satuannya pun pasti 5 Maka silahkan Kalian langsung tulis di kotak hijau angka 5 Ya Jadi Akar dari 225 Sama dengan 15 Ini lebih mudah Kalau satuannya 5 Lebih mudah Sudah tidak ada satu contoh lagi Ada satu contoh lagi Supaya kalian lebih paham Ya Akar dari 1521 sama dengan titik-titik Langkah pertama Adalah kita pisah 2 angka dari belakang ya Ya Kita beri tanda merah dengan kotak Kita beri tanda dengan kotak warna merah Kita lihat angka di luar kotak merah Yaitu akar 15 Akar 15 berapa ya? Ya Kita lihat di kotak bantuan Cari akar 15 Boleh kurang tetapi tidak boleh lebih Akar 15 yang paling dekat adalah 3 Karena 3 dikalikan 3 sama dengan 9 Kita tidak boleh memilih 4 Karena 4 dikalikan 4 sama dengan 16 Dan 16 itu lebih dari 15 Nah Silahkan kalian tulis angka 3 di kotak kuning Dan angka 9 Di bawah akar 15 Sudah ya? Kemudian kalian kurangkan 15 dikurangi 9 sama dengan 6 Sudah? Oke Langkah selanjutnya adalah Kita lihat Bilangan Atau angka satuan di kotak warna merah Berapa ya? Ya Angka 1 Nah Maka silahkan kalian lihat di kotak bantuan Bilangan kuadrat yang mempunyai satuan 1 Di situ sudah budarti kasih warna merah Ada 1 hasil dari 1 kuadrat Dan 81 hasil dari 9 kuadrat Jadi Nanti Yang mengisi kotak warna hijau Jika tidak 1 Ya 9 Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat tanda panah Warna hijau yang mengarah dari angka 6 ke angka 3 Kemudian bandingkan 6 lebih besar dari 3 Sehingga Yang kita pilih adalah yang lebih besar dari 1 dan 9 Berapa yang terbesar? Yang terbesar adalah 9 Jadi yang mengisi kotak hijau adalah 9 Maka akar dari 1.521 sama dengan 39 Bagaimana? Lebih paham kan? Oke Ada contoh terakhir Ya Supaya kalian lebih paham Akar dari 1.296 sama dengan titik-titik Bagaimana langkah awalnya? Ya Kita pisah 2 angka dari belakang Dan kita beri tanda kotak warna merah Selanjutnya kita lihat angka Ya di luar kotak merah Yaitu akar 12 Berapa akar 12? Kita lihat di kotak bantuan Cari akar 12 Boleh kurang Tetapi tidak boleh lebih Akar 12 paling dekat adalah 3 Karena 3 x 3 sama dengan 9 Kita tidak boleh memilih angka 4 Karena 4 x 4 itu sama dengan 16 Dan 16 ini lebih besar dari 12 Silahkan Kalian tulis angka 3 di kotak warna kuning Dan angka 9 di bawah akar 12 Kemudian Kalian kurangkan 12 dikurangi 9 sama dengan 3 Langkah selanjutnya kita lihat Bilangan Di kotak warna merah ya Yang kita lihat satuannya Coba angka berapa Ya Angka 6 Maka silahkan kalian cari di kotak bantuan Bilangan kuadrat yang mempunyai satuan 6 Disitu sudah sudah dikasih warna merah Ada 16 hasil dari 4 pangkat 2 Dan 36 hasil dari 6 pangkat 2 Jadi nanti yang mengisi kotak hijau Jika tidak 4 ya 6 Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat tanda panah warna hijau yang mengarah dari angka 3 ke angka 3 Kemudian bandingkan Ternyata 3 sama dengan 3 Artinya Jika perbandingannya sama Maka yang kita pilih adalah Yang paling besar diantara 4 dan 6 Jadi yang terbesar yang mana? Iya Yang terbesar adalah yang 6 Maka yang mengisi kotak hijau adalah angka 6 Jadi akar dari 1296 adalah 36 Bagaimana anak-anak? Semakin jelas ya? Iya Semoga kalian semakin faham Dan agar kalian semakin terampil Maka silahkan kalian kerjakan evaluasi berikut Silahkan kalian kerjakan di lembar kerja kalian Tetap semangat Jaga kesihatan Dan kita akhiri Pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!